Dan pemirsa Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ini melakukan panen raya bersama petani milenial di kampung Telaga Sari Merauke, Papua Selatan. Amran menyebut kaum milenial memiliki potensi besar untuk membawa inovasi di dalam pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut terdapat tiga instrumen untuk menggerakkan perekonomian Indonesia menuju Indonesia emas yaitu kaum milenial produktif sumber daya lahan dan penggunaan teknologi dalam proses produksi pertanian agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dan kreatif. Dalam penggunaan sumber daya lahan secara berkelanjutan dengan membentuk atau pembentukan brigade dari kaum milenial untuk melolah lahan yaitu satu brigade dengan 15 orang milenial untuk melolah lahan 200 hektare yang dilengkapi Al-Sintan dan penunjang lainnya. Dengan nilai investasi 3 miliar lebih dimana saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran 68 triliun rupiah untuk pertanian dan penggunaan teknologi modern menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian di Merauke yang menjadi pusat pertanian termodern di dunia sehingga akan sejajar dengan negara lainnya penghasil beras. Menurut Amran, target perbulan petani milenial dimerauke 70 hingga 30 persen dimana 70 persen merupakan hasil yang didapat oleh para petani milenial dan hasil 30 persen dari pemilik lahan dengan pendapatan 10 hingga 20 juta di atas gaji menteri. Itu 15 milenial orang. Kemudian dia bisa meng-cover 200 sektor. Kita hitung pendapatannya minimal rata-ratanya 20 juta orang per bulan bersih. Ini yang bisa menarik milenial masuk di sektor pertanian tanpa menguntungkan.